Intro Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Jumat ini, Tuhan bersamamu selalu. Sabda hidup hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Dari kisah penyembuhan seorang yang lumpuh karena dibantu oleh teman-temannya lewat atap rumah, dan kemudian karena melihat iman mereka yang sangat luar biasa, Tuhan menyembuhkan orang ini. Saya tertarik dengan satu kata dalam Injil yaitu berkerumun. Berkerumun atau dalam bahasa kita itu rame-rame. Itu sesuatu yang menarik sekali. Tentu yang tidak ada yang salah dengan rame-rame, berduyun-doyun, berkerumun, khususnya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang keren sekali. Apalagi kita orang Indonesia, makan, tidak makan, yang penting ngumpul. Kita rame-rame, senang sekali untuk rame-rame. Saya juga senang rame-rame dengan teman-teman, para sahabat sekalian. Tapi mari kita renungkan secara lebih jauh, menukik ke dalam, bagaimana rame-rame-nya, berduyun-doyunnya kita beriman kepada Kristus. Belajar dari kisah Injil hari ini. Jangan sampai berduyun-doyun, kok kenapa kamu menjadi orang Katolik? Loh saya ikut orang tua saya. Mengapa kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Karena calon saya seorang Katolik, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan karena rame-rame saja. Tetapi secara lebih mendalam, mesti ada sesuatu yang lain yang kita mau renungkan. Kok kenapa saya dalam situasi sekarang ini, berdiri teguh dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus? Saya mau katakan, rame-rame tentu adalah baik. Tetapi rame-rame yang menghasilkan buah, ini butuh perjuangan. Saya yakin dan percaya, bahwa kita juga berjuang bersama-sama untuk menghasilkan buah dalam kehidupan ini mengikuti Tuhan Yesus. Saya percaya para sahabatku yang terkasih, rame-rame mengikuti Tuhan menghasilkan buah, itu tentu tidak datang dengan sendirinya. Atau, wah mudah sekali seperti membalikan telapak tangan. Butuh perjuangan, tidak hanya diri sendiri, tetapi juga bersama dengan yang lain. Bayangkan begitu indah sekali kisah Injil hari ini. Karena berkat bantuan yang lain, itu mereka bisa tembus atap dan kemudian masuk. Dan karena lihat iman yang sangat luar biasa ini, Tuhan Yesus menyembuhkan, mengampuni dosa orang itu. Dan inilah buah dari kebersamaan. Kebersamaan dalam komunitas, kalau tidak menghasilkan buah, maka akan menjadi kering. Tetapi kemudian, kalau kita menghasilkan buah dalam perjalanan kehidupan rame-rame mengikuti Tuhan Yesus dalam komunitas, itu sesuatu yang beda. Makanya orang katakan, wow, orang katolik atau yang percaya kepada Yesus beda. Karena buah yang dihasilkan, buah pengampunan, buah kasih sayang, buah pengharapan kepada situasi dunia saat ini. Karena itu, orang katolik yang hidup bersama dalam komunitas, mesti menghasilkan buah. Buah inilah butuh perjuangan, tentu dalam situasi doa, dalam situasi selantiasa mengikuti jalan salib Tuhan Yesus. Perjalanan kita saat ini, itu seperti perjalanan memikul salib kehidupan. Dan disinilah iman kita itu para sahabatku yang terkasih. Sungguh-sungguh diuji bahwa saya mau mengikuti Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus itu bukan karena orang lain atau minta ini, minta itu. Tetapi saya beriman kepada Tuhan Yesus karena saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun situasi yang saya alami, cobaan, tantangan, atau bahkan hinaan dari orang lain, itu menjadi kekuatan bagi saya untuk melangkah. Dan inilah kemudian saya bawa buah-buah ini, sehingga orang lain juga punya kekuatan. Begitu mereka lihat saya tetap bertekun dalam iman, dalam situasi yang sangat khusus saat ini. Maka saya percaya ini menjadi buah untuk yang lain. Sehingga yang lain juga merasakan Tuhan itu sungguh-sungguh adab. Tuhan itu sungguh-sungguh berjalan bersama saya dan para sahabat. Mari, saudara dan saudariku yang terkasih, rame-rame memang baik. Tetapi mari rame-rame menjadi murid yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus dalam situasi entah itukah suka cita atau bahkan ketika kita ditantang. Teruslah melangkah, semoga buah-buah iman ini sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang beda. Sabda Tuhan, sabda hidup, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.